Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di resep kali ini Aku mau bikin Aram-aram isian ekonomis Disini aku menggunakan Kering tempe basah pedas manis Ini enak banget Cocok buat ide jualan atau isian Snakes book ya Nah bagi yang penasaran Gimana cara aku bikin Yuk tonton videoku ya hingga selesai Buat teman-teman yang baru pertama kali gabung Jangan lupa tekan tombol like, komen Dan juga subscribe Serta tak lupa tekan loncengnya ya Nah oke langsung aja ya Kita ke cara membuat Disini sudah aku siapkan Setengah papan tempe Untuk tempenya gunakan Yang benar-benar sudah tua Atau kita diamkan kurang lebih Selama satu hari Supaya tempenya benar-benar madet ya Nah kemudian Bisa kita potong-potong seperti ini Kita potong memanjang Boleh juga teman-teman potong kotak Sesuai selera Jika sudah selesai Kita sisihkan terlebih dahulu ya Nah sekarang akan kita siapkan Bumbu-bumbunya Iris tipis cabai Disini aku gunakan cabai merah keriting Untuk tingkat kepedasannya Sesuai selera Jika sudah selesai Kemudian kita Iris halus bawang putih Kita gunakan sebanyak 3 siung Kemudian kita iris-iris tipis Kemudian kita iris-iris tipis Setelah selesai Kemudian kita iris-iris tipis juga Bawang merah Disini aku gunakan sebanyak 4 siung Kemudian kita iris-iris tipis juga ya teman-teman Setelah semuanya selesai Kemudian akan kita masak Siapkan wajan Kemudian secukupnya minyak Setelah minyak panas Kemudian kita masukkan bumbu iris Kita aduk-aduk Hingga Kering dan juga harum Setelah agak kering Masukkan daun salam Dan juga lengkuas Kita aduk-aduk Hingga benar-benar kering Dan juga wangnya Nah setelah itu Masukkan tempe Yang sudah kita potong-potong Karena ini akan kita buat Tempe basah Untuk isian arem-arem Untuk tempenya Tidak perlu kita goreng Terlebih dahulu ya teman-teman Kemudian tambahkan air Kemudian kaldu bubuk Gula jawa aren Dan juga penyedap rasa Tambahkan juga kecap manis Jika teman-teman suka manis Boleh ditambah ya Kecap manisnya Kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Setelah semua bahannya masuk Kita gunakan Atau kita kecilkan Api paling kecil Kemudian tutup Kemudian tunggu Hingga airnya agak asat Seperti ini ya Atau menyusut Sambil sesekali Kita aduk-aduk Supaya bawahnya Tidak cepat gosong Kita tutup kembali Hingga benar-benar Airnya menyusut Atau berkurang ya Nah ini sudah selesai Dan juga airnya Sudah menyusut Untuk warnanya Juga sangat cakep ya Cantik Nah oke teman-teman Setelah menyusut Seperti ini Kemudian bisa kita Koreksi rasa Jika sudah selesai Bisa kita sisihkan Terlebih dahulu Setelah kita bikin Isianya Kemudian akan kita Bikin ya Nasinya Masukkan santan Sebanyak 1200 ml Disini Aku gunakan Kelapa Setengah butir Untuk aram-aram Lebih baik Gunakan Kelapa Segar ya Kemudian Masukkan beras Yang sudah aku Cuci bersih Tidak usah Direndam Kemudian Masukkan Daun salam Kemudian Garam Kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Lalu kita Nyalakan Ngompor Kita masak Menggunakan api sedang Sambil terus Kita pantau Dan juga Kita aduk-aduk ya Supaya tidak Menjadi kerak Atau cepat gosong Nah setelah Airnya mendidih Kemudian Kita tunggu ya Hingga airnya Agak menyusut Setelah airnya Menyusut Seperti ini Tapi tidak Terlalu kering ya Kita aduk-aduk Terlebih dahulu Supaya Tercampur Dan kita pastikan Untuk bagian bawahnya Tidak gosong Setelah itu Kita diamkan Kita tutup Kurang lebih Selama Setengah jam Atau 30 menit Nah oke Teman-teman Ini sudah kita Diamkan Dan juga Airnya Benar-benar Sudah meresap ya Kedalam Beras Aron Nah kita Aduk-aduk Terlebih dahulu Di tempat lain Siapkan Isian kering Tempe basah Nah untuk Langkah selanjutnya Akan kita bungkus Menggunakan daun Untuk daunnya Tidak usah Kita bakar Di atas kompor ya Nah setelah itu Ambil secukupnya Nasi aron Lalu kita Kemudian kita Pipihkan Seperti ini ya Melebar Kemudian kita Beri isian Secukupnya Aja Setelah kita Isi Kemudian kita Tekan-tekan Seperti ini ya Kita tutup Lalu kita Gulung Seperti kita Bikin lontong Kemudian Bisa kita Tekan-tekan Terlebih dahulu Lalu lipat Bagian pinggir Kanan Dan juga kiri Setelah itu Kita tusuk Menggunakan Tusuk lidi Boleh juga Teman-teman Gunakan Stipeless Nah kemudian Bisa kita Balik Kita tekan-tekan Ya Supaya nanti Kita hasilkan Aram-aram Yang benar-benar Padat Nah seperti ini Lalu kita Tekan Kembali Kita rekatkan Bagian pinggir Setelah selesai Kita sematkan Tusuk lidi Nah seperti ini ya Teman-teman Gimana Sangat mudah Banget ya Cara Membungkus Aram-aram Ini Hasilnya juga Terlihat padat Dan juga Rapi Cantik Kemudian Kita sisikan Terlebih dahulu Lalu kita Ulangi Sekali lagi Nah oke Teman-teman Lakukan semuanya Hingga selesai Oh ya teman-teman Abaikan Suara Sumbang Dan juga Serak saya Karena saya Masih flu Dan suaranya Agak tidak Maksimal Nah ini dia Nah ini dia Hasilnya Sudah selesai Semuanya Kita bungkus Untuk bungkusannya Rapi Kalau kita Kalau kita Membungkus Arem-arem Kita tekan Dan juga Kita padatkan Hasilnya Akan rapi Untuk langkah Selanjutnya Siapkan Kukusan Kita tata Seperti ini Usahakan Untuk Arem-arem Menatanya Harus berdiri Supaya Nanti Hasil Arem-aremnya Cantik Dan juga Gilik Tidak Pada Penyok Ini sedikit Tips Dari saya Jika teman-teman Membuat Arem-arem Tidak terlalu Banyak Dan seperti Ini Untuk bagian Tengahnya Berlubang Bisa kita Taruh Loyang Bulat Seperti ini Supaya Menahan Supaya Nanti Arem-aremnya Tidak Pada Berjatuhan Dan juga Nanti Hasilnya Rapi Kemudian Siapkan Panci Berisi air Lalu Masukkan Sarangannya Seperti ini Kemudian Kita tutup Kita kukus Selama Kurang lebih Satu jam Boleh lebih Nah Oke Teman-teman Ini sudah Matang Kemudian Kita buka Tutupnya Nah Hasilnya Sangat cantik Banget Ini Arem-aremnya Masih Kokoh Berdiri Seperti ini Ya Nah Kemudian Bisa kita Ambil ya Arem-arem Satu Per-satu Dari atas Kukusan Seperti ini Langsung Aja kita Pindahkan Ya Kemudian Kita diamkan Terlebih dahulu Sebelum Kita Masukkan Kedalam Snakes Box Atau Kita konsumsi Sendiri Nah Nah Selan Selan Setelah Selesai Nah Ini dia Hasilnya Kita Diamkan Terlebih Dahulu Untuk Hasil Pembungkusannya Sangat Rapi Banget Dan Juga Padet Tidak Ada Daun Yang Kendur Ataupun Pecah Pecah Ya Nah Ini Arem-arem Yang Sudah Dingin Kemudian Akan Kita Coba Lihat Bagian Dalamnya Dari Tampilannya Sudah Kelihatan Padet Ya Nah Ini Sangat Cantik Padet Seperti Lontong Ya Teman-teman Warnanya Juga Hijau Cakep Cantik Nah Sekarang Akan Kita Lihat Bagian Dalamnya Dan Akan Kita Coba Ya Masya Allah Arem-arem Atau Lontong Isi Dengan Tempe Pedas Malis Ini Sangat Enak Banget Gurih Kering Tempenya Juga Isianya Pas Manis Pedas Sangat Rekomendat Banget Ya Buat Ide Jualan Kalian Selamat Mencoba Dan Semoga Sukses Saya Airi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.